Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menghasilkan Epson EcoTank ke 1720 printer dan 2 model lain menggunakan program resetter atau pengaturan. Sebelum Anda menunjukkan program resetter atau pengaturan ini, kami suruh Anda untuk menghasilkan selama-lamanya antivirus Anda. Tambahkan pertolongan Windows real-time dan pertolongan tempur jika Anda menggunakan Windows 10 atau Windows 11. Setelah Anda menunjukkan antivirus Anda selama sedikit, kemudian Anda dapat menunjukkan program resetter atau pengaturan. Link di komentar. Setelah Anda menunjukkan file, Anda hanya bisa mencari-cari pada file dan pilih ekstrak semua. Klik ekstrak button di sini. Kemudian, buka folder resetter dan Anda perlu menghasilkan program pengaturan. Oke, untuk kali pertama Anda membutuhkan password yang Anda dapat melihat di file password.txt di sini. Klik ekstrak di program pengaturan. Setelah itu Anda dapat mencari button seleksi dan pilih model printer. Untuk contoh di sini, saya akan mencari model ini. Dan klik OK. Setelah itu Anda dapat mencari button mode yang tertentu di sini. Dan pilih Was Ink Pad Counter dan klik OK. Jangan lupa untuk mencari kedua opsi main pad counter dan platen pad counter. Setelah itu Anda dapat mencari button cek. Setelah Anda mencari button cek, kemudian mencari button initialize. Oke, setelah resetter berhasil, Anda hanya bisa mencari finish. Kemudian Anda dapat mencari printer Anda. Setelah itu Anda dapat mencari kembali ke printer Anda. Setelah itu, Anda mempunyai error di sini. Anda dapat mencari untuk mengganti printer USB Anda ke port lain yang ada di komputer Anda. Setelah itu Anda dapat mencari untuk mengulangi proses resetting. That's all tutorial how to reset Epson Eco Tank at 2720 printer and two other's model. Hope this video has believe for you. Hope this video has played video save content in videos. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye-bye. 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 Terima kasih.